5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Banyak ragam perubahan di sekitarku Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya Lalu kita juga belajar tentang perubahannya Dari membeku, mencair, lalu ada menyublim, ada menguap Nah kalian bisa membuat pameran berdasarkan hasil penelitian kalian itu Nah kalau kalian bisa memamerkan di dalam kelas kalian Tentunya teman-teman di kelas lain akan melihat hasil penelitianmu Tapi kalau adik-adik saat belajar di rumah seperti ini ya Kalian tidak bisa melakukan pameran di kelas kalian Nah kalian bisa memamerkan hasil penelitian kalian tentang perubahan wujud benda itu Melalui foto-foto yang mungkin bisa kalian share di media sosial kalian Nah disini kita akan mengingat lagi perubahan wujud benda Benda itu wujudnya ada tiga Padat, cair, dan gas Nah adik-adik perhatikan disini Jika benda padat berubah menjadi cair Itu namanya mencair Ingat ya adik-adik dari padat menjadi cair Itu namanya mencair Dari cair menjadi padat Perubahannya itu namanya membeku Nah bagian ini mempermudahkan kalian adik-adik Untuk memahami tentang perubahan wujud benda Dari cair menjadi gas maka disebut menguap Dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun Nah dari padat menjadi gas ya Seperti kapur barus yang kita pelajari kemarin Itu namanya menyublim Sedangkan dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal Nah ini adalah perubahan wujud benda Yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Pameran bisa kalian lakukan jika kalian masuk sekolah nih adik-adik Pada pukul 8 sampai pukul 10 Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu berikut ini Nah ini ada gambar jam yang bisa menunjukkan waktu adik-adik Disini ada ya jam yang pasti kalian pernah lihat Nah ini jam analog namanya Lalu ada jam digital Ada jam pasir Ya adik-adik ya Nah sekarang Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas tadi adik-adik Nah ketiga jenis jam ini Persamaannya adalah Sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu Lalu perbedaannya apa Kak Citra Nah perbedaannya Jam analog ini memiliki jarum penunjuk jam Yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam Sedangkan jam digital ini Hanya menunjukkan angka Waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya Jadi disini tidak ditunjukkan detiknya adik-adik Sedangkan jam pasir ini tidak memiliki angka Nah jam pasir ini hanya perpindahan pasir yang menunjukkan adanya perubahan waktu adik-adik Nah jam pasir ini tidak bisa menjadi satuan yang baku untuk kita melihat waktu Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan Nah ini kita akan mengetahui satuan waktu itu apa saja ya Coba kalau gram dan kilogram itu satuan berat atau satuan masa Kilometer dan meter itu satuan panjang atau satuan jarak Nah berarti disini lingkarilah satuan waktu Kak Citra temukan menit, jam, dan detik Jadi dalam satuan waktu itu ada menit, ada jam, ada detik Kalau diurutkan ada jam, ada menit, ada detik Nah disini Kak Citra punya jam nih adik-adik Kita mau belajar menulis dan membaca jam Nah pada jam analog sendiri itu ada jarum pendek yang menunjukkan jam Lalu ada jarum panjang yang menunjukkan menit adik-adik Nah disini kalian harus mengetahui bahwa dalam satu jam itu ada 60 menit Kalau jam menunjukkan seperti ini ya Jarum pendek di angka 3 Lalu jarum panjang di angka 12 Itu bisa kita tulis pukul 03.00 atau pukul 15.00 Loh bedanya apa Kak? Nah bedanya pukul 03.00 itu dibaca pukul 3 pagi atau pukul 3 dini hari Sedangkan pukul 15.00 itu dibaca pukul 15.00 atau pukul 3 sore Jadi setelah jam 12 siang biasanya kita membaca pukul 1 siang itu pukul 13 Menulisnya pukul 13.00 Lalu pukul 2 itu pukul 14.00 Itu kalau sudah melewati pukul 12 siang Kalau melewatinya jam 12 malam Maka kita pakai ini adik-adik Nah sekarang masih amati gambar berikut Nah jarum pendek di angka 8 Jarum panjang di angka 12 Maka kita bisa menulisnya pukul 08.00 atau pukul 20.00 Nah bacanya ya pukul 8 pagi atau pukul 20 malam atau pukul 8 malam Ini cara membaca jamnya Sekarang kalau jamnya seperti ini adik-adik Nah jarum panjang tadi di angka 12 itu menunjukkan bahwa jam itu tepat Tapi kalau jarum panjangnya ini di angka 1 Ini menunjukkan pukul berapa ya Ingat jarum panjang itu menunjukkan menit adik-adik Perpindahan dari satu angka ke angka berikutnya Itu ada 5 menit Nah disini kan ada coret-coretan kecil nih Garis-garis kecil Kita hitung dari angka 12 ke angka 1 Itu ada berapa menit 1, 2, 3, 4, 5 Nah berarti dalam setiap perpindahan ini Jarum panjang ini ke angka berikutnya Itu adalah 5 menit Nah disini bisa kita tulis Pukul 08.05 Bukan 01 adik-adik Karena disini yang dihitung adalah menitnya Jadi dibaca pukul 8 lebih 5 menit Ya misalnya kalau jarum panjangnya di angka 2 berapa kak? Tinggal kita hitung Kalau 12 ke angka 1 itu 5 menit 1 ke angka 2 itu 5 menit Berarti 5 menit ditambah 5 menit Ya berarti lebih 10 10 menit adik-adik Nah perhatikan lagi gambar berikut adik-adik Disini jarum pendek menunjukkan angka 10 Jarum panjang menunjukkan angka 5 Nah berarti ini pukul 10 lebih berapa? Kita hitung adik-adik Bukan lebih 5 tapi kita hitung Jadi 12 ke 1 itu 5 menit Lalu kedua 10 menit Ketiga 15 menit Keempat 20 menit Kelima 25 menit Jadi ini pukul 10 lebih 25 menit Karena setiap berpindah ke angka berikutnya Itu kelipatan 5 menit Lalu kalau jam ini adik-adik Aduh kak bingung jarum pendeknya kok di antara 2 dan 3 ya Nah adik-adik Kalau jarum panjang sudah melebihi angka 6 Biasanya jarum pendek ini akan bergerak menuju ke angka berikutnya Jadi di antara Di tengah-tengah adik-adik Ini sebenarnya tetap menunjukkan pukul 2 Belum pukul 3 Mau menuju pukul 3 Jadi disini masih pukul 2 Lebihnya berapa? Begitu adik-adik Nah adik-adik harus yang paling adik-adik ingat itu Kalau di angka 3 menitnya itu 15 Kalau di angka 6 menitnya 60 Kalau di angka 9 itu menitnya 45 Nah sekarang kalau di angka seperti ini berarti kita lihat Kalau di angka 6 itu 30 Di angka 7 berarti ditambah 5 menit Berarti 35 menit Ditambah 5 menit lagi ke angka 8 Berarti 40 menit Nah dari 40 menit ini kita hitung 1, 2, 3 Berarti jam ini menunjukkan pukul 02 Lebih 43 menit Dibaca pukul 02 Lebih 43 menit adik-adik Nah sekarang Kak Citra punya soal seperti ini Kita mau hubungkan penunjuk jamnya dengan waktunya adik-adik ya Penunjuk waktunya Nah sekarang kita lihat dulu yang pertama Gambar jam yang pertama Jarum pendeknya di angka 7 Berarti pukul 7 Ya kan Lalu jarum panjangnya di angka 8 Ingat kalau di angka 6 itu lebihnya 30 menit Berarti kalau di angka 8 berapa? 30 ditambah 5 menit ke angka 7 35 ditambah 5 menit ke angka 8 40 Nah berarti ini pukul 7 lebih 40 menit Atau 07 40 Mana yang menunjukkan 07 40 Ya ini dia Lalu kita garis di sini adik-adik Lalu gambar yang kedua Nah gambar kedua ini jarum pendek di angka 1 Jarum panjang di angka 3 Berarti menunjukkan pukul 1 lebih berapa adik-adik Nah kalau di angka 3 Kak Citra sudah ingatkan ya Untuk gampang Mengingatnya itu menit di angka 3 Menit di angka 6 Dan menit di angka 9 Nah kalau di angka 3 Berarti lebihnya 15 menit Berarti di sini menunjukkan pukul 1 lebih 15 menit Nah ini adalah pukul 1 lebih 15 menit Lalu gambar yang ketiga Gambar yang ketiga Jarum pendeknya menunjukkan angka 6 Berarti jam 6 Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 1 Nah angka 1 itu berarti lebihnya 5 menit Berarti pukul 6 lebih 5 menit Nah ini adik-adik Lalu 3 jam berikutnya Untuk latihan adik-adik nih Coba tunjukkan ini pukul berapa Ini pukul berapa Ini pukul berapa Lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini Nah kita akan bersama-sama mencari Pasangan dari jam yang menunjukkan pukul 08.15 Berarti jarum pendeknya di angka 8 Jarum panjangnya apakah di angka 15 Tidak adik-adik tapi di angka berapa Ya di angka 3 Nah kita cari tahu Mana yang 08 Nah kita cari tahu dulu jamnya Ya ini ya Apakah betul ini lebih 15 menit Nah 15 menit itu berarti Jarum panjangnya di angka 3 Oh iya betul Berarti ini jawabnya adalah D Lalu berikutnya Pukul 02 lebih 22 menit Kita cari dulu Yang jarum pendeknya menunjukkan angka 2 Nah Mana ya yang jarum pendeknya menunjukkan angka 2 Ini 1 Lalu G dan I Nah sekarang kita lihat menitnya dulu Menitnya lebih 22 menit Apakah yang G atau yang I Ingat ya Kalau lebih dari angka 6 Jarum panjangnya itu sudah di atas 30 menit Nah berarti di sini kita lihat yang I Yang I ini jarum panjangnya Di angka 4 lebih sedikit Nah di angka 4 itu sudah 20 menit Kalau lebih sedikit berarti sekitar 22 menit Berarti ini jawabnya yang I Gambar jam yang I Lalu berikutnya ada 04.55 Nah adik-adik kita cari tahu dulu Mana ya jarum pendek yang menunjukkan angka 4 Tetapi karena di sini menitnya lebih dari 30 menit Yaitu 55 menit Maka nanti jarum pendeknya itu di antara angka 4 dan angka 5 Nah kita cari tahu nih adik-adik Ini jarum pendeknya di angka 7 Di angka 3 Di angka 6 Di angka 8 Lalu ini di antara 4 dan 5 Nah ini yang kita cari adik-adik Apakah betul bahwa menitnya itu 55 Nah kita cek adik-adik Ingat ya di angka 9 itu berarti menitnya 45 Kalau di angka 10 50 Berarti kalau di angka 11 itu menitnya lebih 55 menit Maka ya ini benar jawabnya Yaitu yang E Lalu berikutnya ada jam 7 lebih 19 Kita cari tahu nih adik-adik Pukul 7 lebih 19 Jarum pendeknya di angka 7 Ya kita cari nih Ya yang A adik-adik Nah ini kan mendekati angka 4 menitnya Berarti angka 4 di menit itu 20 menit Nah di sini berarti Jawabnya 07 lebih 19 menit itu Adalah jam yang A Lalu berikutnya 01 lebih 42 Atau jam 1 lebih 42 menit Mana ya adik-adik ya Berarti ini nanti jarum pendeknya mendekati angka 2 Nah kita cari tahu nih adik-adik Mana ya Apakah ini Adik-adik menemukan yang lain Ini ya adik-adik ya Berarti yang sesuai dengan jam 1 lebih 42 menit Adalah yang G Nah jam-jam berikutnya Kalian bisa mencari tahu Dengan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 3 Subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax